Asik banget dah. Ngarik. Ngarik sis. Asik. Ngelon. Semongkok. Bukan semongkok lagi. Belewah. Aduh kalo udah joget gini susah berhenti nih. Kan Ando jangan hentikan. Ketemu lagi kita ya? Iya ketemu lagi kita. Podcast-podcast kemarin kan kita udah ngebahas beberapa tuh. Iya kan? Udah beberapa pembahasan yang sudah kita lakukan dan sekarang? Sekarang ngebahas lagi lah pasti. Apa sih yang harus dibahas hari ini? Sebelum kita ngebahas kita tetap kenalin dulu. Kan Ando apa kabar sehat? Bukan ya dia sudah terkenal? Hah? Belum, belum. Sebab memang dia udah terkenal. Belum. Oh Nando tuh belum terkenal? Belum, belum. Dikenal sejonggol doang. Iya, 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 iya. Iya Kan Ando sehat? Sehat. Sehat. Gondrongnya masih? Masih. Masih. Teh Nadia sehat? Alhamdulillah aku sehat, sehat, sehat. Sehat. Mudah-mudahan juga viewers- viewers pada sehat ya. Ini gak ada yang nanya citra sehat apa enggak ya? Sehat. Baru mau ditanya. Udah neriak aja. Coba gini nih. Citra sehat. Sehat. Alhamdulillah. Bagus kalau begitu. Iya bagus. Emang kita harus sehat terus sekarang? Supaya? Jaga kesehatan terus, jaga ibu nih supaya tetap. Berkarya. Hmm. Kenapa lagi? Lupakan itu, si COVID-19. 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 Itu COVID-19. Oh, COVID-19. Jangan ngomong-ngomong hitam. Hah? Enggak tenang, gak pake lighting. 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 Udah, udah. Udah dibudakin juga, udah. Eh, jangan salah. Hitam, si hitam, si buah manggis. Bukan hitam, banyak yang menangkis. 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 Buru tangkis. Hahaha. Nah, T. Eh. Pengen, gue gak ngerti ya. Sekarang kemarin itu keceplosan apa gimana itu, T. Nadia bilang. Kalau sebenarnya, sebenarnya juga. Eh, aku juga gak terlalu suka dangdut. Dulu ya. Dulu aku. Aku. Memuja cinta. Ya, satu. Nanti panjang jadul lagunya. Jadi gini loh. Bukan gak suka dangdut. Kalau dulu mungkin karena memang tidak pernah denger dangdut. Kebetulan. Tapi kebetulan almarhum mamah saya tuh suka banget sama dangdut. Dan dia ngefans banget sama yang namanya Umi H.J. L.P. Sukaisi. Wih. Udara saya juga itu. Nah, zaman itu umur saya masih muda belialah. Umurnya masih sekitar 17, 18 gitu lah. Masih itu lagi. Masih muda-mudanya gitu ya. Lagi bener. Anda gak usah begitu deh. Biar cool gitu. Oh iya. Jadi saat itu saya lagi indah-indahnya lah. Ya kan. Badan gak terlalu blow high ya kan. Gak kegedean bener. Kalau sekarang udah assalamualaikum. Di kamera kalau kata teriak kagak muat. Terus-terus nih. Jadi saat itu karena aku nih memang sering denger ya lagu-lagu slow rock, lagu-lagu apa namanya pop gitu ya. Jadi kurang begitu inilah sama dangdut. Oke. Nah, saat orang tua di rumah karena dia suka dangdut, dia sering nyetel dangdut kan gede-gede. Ya. Itu kadang-kadang aku suka usil tak matiin. Oh dimatiin. Walau dimatiin terus. Kalau rumah, apa itunya dicabut strum ya. Sampai mamaku bilang loh kok dicabut kenapa gitu. Aduh mah tolong dong jangan nyetel dangdut kuping neng keriting. Di rumah kan saya dipanggil neng ya kan. Secara gitu ada kesayangan. Terus-terus. Nah akhirnya kata mama, kok gak boleh gitu dangdut tuh enak loh. Asik mah. Kebetulan Almarhum juga suaranya luar biasa. Oh gitu. Mamaku dulu kalau gak dihalang-halangin sama nenek mungkin udah jadi artis dangdut mungkin. Oh gitu. Oh suaranya lumayan. Alhamdulillah tuh mama kalau udah nyanyi kita aja anaknya kalau dengerin. Emah boleh gak nyanyi yang lain gitu. Ah gitu. Ini solawatan gak apa-apa deh gitu. Akhirnya mama tuh bilang. Neng gak boleh gitu gak boleh. Kan itu musiknya enak gitu kan. Ntar kamu loh. Gitu. Bahasanya ada bahasa ntar kamu loh. Ini dalam arti gue nyumpahin apa-apa ya. Oh terus terus terus. Nah gak lama ada sekitar satu tahun berselang lah. Itu ada lowongan jadi penyiar di salah satu radio. Oke. Di Bekasi. Ya terus. Ya kan. Akhirnya karena aku pengen saat itu aku masih sekolah ya. Masih kuliah gitu kan. Jadi aku pengen cari tambahan gitu. Daripada minta mulu sama orang tua kan. Betul. Akhirnya aku ngelamar lah. Pengen jadi penyiar. Hmm penyiar. Nah selama aku dengerin tuh radio. Lagunya mah biasa aja gak ada dangdutnya. Maksudnya. Pas yang aku dengerin bukan acara dangdut. Acaranya top 40 gitu kan. Acara pop gitu. Ah mau nih gue gitu kan. Daftarlah ceritanya. Diterima Alhamdulillah. Karena mungkin apa namanya memang cerewet juga gitu kan. Oh aslinya cerewet. Ngaku berarti. Jadi diterima langsung sama radio tuh. Akhirnya aku training dulu selama berapa bulan gitu. Setelah oke disuruh ngudara. Nat oke kamu mengudara ya. Besok kamu mengudara. Oh gitu pak. Iya. Udah ada acaranya. Udah aku siapin. Kata dia gitu. Udah ada iklannya juga. Gitu kan. Ada iklan pendukungnya. Wah mantep nih. Gitu kan akhirnya. Aku gak nanya sama dia. Acara apa gitu kan. Waktu itu. Ya udah yang penting udah jadi lolos. Gak udah jadi siaran gitu. Eh gak taunya pas siaran acaranya karoke dangdut. Ditolak. Bingung. Iya. Gak ditolak. Gue bingung. Hahaha. Kebingungan Melanda ya. Gak akan arti dangdut saat itu. Memang gak suka juga. Sama sekali? Sama sekali. Satu lagu pun? Iya gak ngerti satu lagu pun. Oke oke. Cuma ingetnya tuh mama kalo puter lagu tuh lagunya ini. Apa ya masih inget ya. Baju pengantinku. Baju pengantinku. Iya udah. Yang engkau kirimkan. Lagunya Umi. Iya. Untuk aku pakai di malam perkawinan. Ini gimana ceritanya gak suka dangdut dulu tapi suaranya gila. Dangdut banget ini. Ini kan sekarang nyanyinya. Iya. Dulu gak bora-bora mengeluarin suara ternyata. Nah ini nih. Kenapa banyak orang nyanyi dangdut itu kadang-kadang merasa. Gak bisa gue nyanyi dangdut cengkoknya. Iya itu juga terjadi sama aku. Iya kan. Itu ternyata ada juga faktor gengsi. Maaf ya maksudnya gini loh. Maksudnya gue nyanyi dangdut. Dulu aku begitu. Karena aku masih gengsi untuk mengakui bahwa aku pengen nyanyi dangdut. Suka sama dangdut masih gengsi. Nah akhirnya tidak maksimal keluar suaranya. Tapi ketika sudah oh gue ternyata suka dangdut ya. Iya. Sekian tahun jadi penyiar karaoke dangdut gitu kan. Lama-lama keriting juga kan kuping kita. Iya. Gitu loh akhirnya suka. Nah setelah suka kita coba semua lagu ternyata baik-baik aja. Gitu loh kalau dulu. Aduh gue gak bisa nih. Akhirnya memang gak jadi gak bisa. Tapi emang udah bisa nyanyi kan waktu itu kan. Waktu itu memang belum bisa nyanyi. Karena setiap hari dengar. Iya. Nah ini nih. Untuk mungkin ini juga salah satu. Metode pembelajaran untuk temen-temen pendatang baru di Belantikan Musik Dangdut Indonesia ya. Kalau memang belum yakin dengan lagu dengan nyanyi. Itu harus sering dengar. Aku nih bisa karena sering dengar. Karena aku penyiar waktu itu. Jadi setiap hari dengar lagu dangdut itu sampai teler. Iya kan? Iya. Lagu dangdut apa aja kita dengar. Gitu. Karena kalau siaran itu kan semua lagu disiangkan oleh MD. Iya. Jadi kita gak boleh gak boleh nolak gitu. Akhirnya karena udah sekian tau jadi penyiar. Lama-lama dapet job nih. Karena dia mau gak jadi MC. Kiliran jadi MC suruh nyanyi dangdut. Iya. Jadi mau gak mau ya. Pertama kali yang gue nyanyiin waktu itu. Gue apa? Pertama kali waktu panggung gitu ya. Nyanyiin lagu dangdut tuh. Perih. Ya di jalan manakah. Ya itu lagu itu. Itu lagu gue suka naku banget teh. Itu lagu pertama yang aku nyanyiin di panggung. Ya kan? Setelah nyanyi nih pimpinan dangdutnya aja. Naksir mesuari kita ya. Dan kenapa kamu gak nyanyi dangdut aja udah bagus kok. Aduh pak kurang pak kurang yakin gitu loh. Udah bisa. Ayo belajar. Latihan ya. Gitu. Latihan aku latihan setiap hari kabis kata dia. Nanti kamu dateng aja. Latihan. Kamu jadi penyanyi. Apa namanya dangdutku aja. Nah itu mulai dari situ apa. Iya gue harus dangdutan ya. Sampai akhirnya. Almarhum mama tau dia kenapa. Oke. Nah balat kan. Gitu. Makin lama makin lama makin lama nih. Karena aku kan kalo dihitung total siaran. Di radio tuh. Totalnya sekitar hampir 18 tahunan lah. Jadi penyiar dangdut itu. Makanya pernah di tahun 2000. 2000. Dangdut Mania Dadakan tuh 2000 berapa ya lupa aku. 2008 mungkin ya. Ya antara 2007-2008. Akhirnya aku ditawarkan sama TPI waktu itu. Sama salah satu TV lah. Untuk jadi komentator. Karena mereka bilang aku banyak tau lagu. Banyak tau. Banyak tau. Syair lagu. Makan banyak peserta yang kesel sama aku. Peserta dangdut nih. Ya. Kesel karena ada syair-syair lagu yang salah aku tau. Oke. Syair lagu salah. Ya ya ya. Ada penyembuk. Kalo orang kan nyanyi di. Misalkan kau sakiti dan engkau sakiti itu beda. Ada dua. Ya ya. Ya kan. Ya. Ketukannya beda kan. Ya. Ketika itu. Diprotes sama aku. Misalkan syairnya ada yang salah satu atau dua gitu. Mereka kok itu kok. Memang syairnya seperti itu. Ya. Gak boleh dirubah-rubah ya Teh ya. Karena penyiar jaman dulu itu gak kayak penyiar sekarang. Kalo jaman dulu itu kan kaset. Tau kan. Kaset Pita tuh. Ya. Kan ada covernya tuh. Nah covernya itu kalo dibuka. Itu adalah syair. Ya kan. Ya. Ingat gak kalo. Citra pernah liat gak kaset. Kaset Pita. Aku gak dapet. Nah karena Citra anak jaman now. Ya kan. Kalo jaman dulu itu dia kaset. Kaset Pita. Yang ini. Kalo kita buka covernya. Kan panjang tuh dia. Nah itu semua syair-syair lagu yang ada di dalam kaset itu. Oh kaset Pita yang untuk di tape. Iya. Oh ya aku dapet. Ya kan. Kamu perhatikan. Itu ada syair ya nak. Penyiar-penyiar itu selalu. Sebelum kita mutar lagu. Kita selalu liat. Oh ini syairnya. Oh begini. Jadi syair tuh hafal. Tau pencipta. Tau syair. Gitu kan. Kalo jaman sekarang gak tinggal komputer klik. Keluar. Klik keluar gitu kan. Dia gak tau siapa penciptanya. Ya. Bagaimana syairnya kalo dia gak hafalin dia gak akan tau. Benar-benar. Kayak gitu. Jadi. Dan jaman dulu pun siaran itu gak kayak sekarang. Kalo sekarang komputerisasi udah enak tinggal ceklek, 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 ceklek. Kalo jaman dulu gak. Gue masih pake tape tuh. Yang berjejer empat. Yang atas buat iklan. Yang tengah buat bumper. Yang dua buat lagu. Itu masih gue alamin hal seperti itu. Ya kalo kita mau ngepasin lagu tuh pake pensil tuh. Iya. Ya kaset pitanya tuh kita puter. Jaman sekarang mah enak jadi penyiar. Tinggal klik. Buka. Search. Keluar. Iya kan. Masukin lagu. Gak jaman. Nah makanya. Begitu juga. Ketika rekaman. Sama. Jaman dulu kita pake pita. Kalo salah di ujung. Ini udah bagus nih dari depan. Udah bagus nih dari depan. Sampai mau akhir tuh udah bagus. Ujungnya salah. Balik lagi ke awal. Hahaha. Wassalam. Belum lagi lagu-lagu harus cengkok-cengkokin ya kan. Udah gitu. Yang jaga vokalnya galak-galak lagi. Waduh parah. Sama kayak sebelah saya jaga vokal kemarin. Lama banget. Tapi kalo jaman sekarang enak. Salah di tengah. Tinggal dipencet di tengah. Dapat di rekam dari situ gitu. Iya kan. Makanya mudah-mudahan ini jadi pembelajaran. Untuk temen-temen jangan khawatir. Untuk bisa belajar. Untuk tau lagu. Pokoknya kalo mau bisa nyanyi. Harus tau syair. Tau lagu. Harus hafal. Betul. Karena kalo engga perjumah. Tetep akan ngelek nyanyinya. Betul sekali. Buat temen-temen juga. Satu rangkuman dari yang dibahas sama Teh Nadia tadi. Jangan pernah membenci musik dangdut. Atau jangan pernah tidak suka dengan lagu dangdut. Karena lagu dangdut adalah musik asli Indonesia. Betul. Dan juga genre-genre lain sebenernya gak boleh juga ya. Iya. Sama sebenernya. Seniman atau apa namanya yang namanya kita nih apa ya penyanyi. Atau singer itu harusnya semua lagu oke gitu loh. Ya. All round lah. Jadi dia bisa semua lagu. Kadang-kadang ah ini aku malu yang ini malu. Gak bisa. Sebenernya gak bisa semua gitu. Sebelum kita lanjutin ke podcast yang akan datang. Aku mau ngetes nih satu lagu ciptaan siapa coba Teh Nadia. Iya 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 iya. Oke satu lagu aja ya. Coba aku tak tes. Waduh bahaya nih kalau gue gak tau ditimpahin orang ini. Kejam. Mansur S. Wow. Eh kejam yang mana? Kejam. Itu Mansur S. Wow. Kalau yang sungguh kau suami yang kejam. Itu juga kejam. Beda lagi. Bedanya itu ciptaannya Bang Haji Roma. Wow. Amazing. Amazing. Jadi itu salah satu contoh sebagai insan dangdut. Atau musisi-musisi juga harus sebenernya harus mengetahui pencipta lagu dan lirik-liriknya. Karena sebagai appreciate kita kepada pencipta lagu dan. Jadi jangan cuma penyanyinya aja yang dikenal. Cuma lagunya aja di penciptanya lupa. Betul sekali. Kasian kali. Ciptain lagu itu capek. Ada yang naik gunung. Ada yang mancing. Ada yang di kamar mandi. Ada yang di... Itu repot ciptain lagu di rangkai kata berkata gitu. Lunggu dulu jangan dibahas dulu. Nanti kita bahas di podcast berikutnya. Oke. Siap, siap, siap. Oke. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Di komen. Yang lain loncengnya juga ya. Yowai. Dangdutin yuk. Daudah. Daudah... Udah oi. Kagak kajak nih1. Kolek cuman. Oh. Terima kasih telah menonton!